Penyanyi lawas Dian P.C. Sang sudah lama tak terlihat warawiri di layar kaca. Penyanyi kondang di tahun 80-90an ini kini diketahui tengah sibuk menciptakan sebuah karya musik meski tidak terlalu eksis di layar kaca. Pelantun lagu Tak Ingin Sendiri ini mengaku tak pernah meninggalkan dunia yang telah membesarkan namanya tersebut. Dia pun kini tengah mempersiapkan single religi terbarunya juga sebuah buku. Dalam buku karyanya, Dian P.C. Sang mengisahkan perjalanan hidupnya. Dia juga bercerita tentang kegiatannya selama pandemi di rumah. Sudah lama gak muncul lagi kemanaannya? Selama COVID memang ya lebih banyak di rumah. Paling kegiatannya tetap dengan JK Rekord tetap ada rekaman untuk single-single lagu. Terus sekarang lagi bersiapkan religi untuk Ramadan. Dan kegiatan banyak lah. Kebetulan saya dengan JK Rekord bukan hanya menyanyi ya. Jadi kita ada beberapa pekerjaan banyak. Termasuknya ini. Tadi yang promosi masker. Jadi jualan masker. Ini kesehatan. Terus sekarang dengan Bestar Face juga untuk kesehatan. Jadi lebih ke tidak menyanyi lah. Karena menyanyi kan resikonya kan harus buka masker. Jadi itu diistirahatkan dulu lah. Harus sabar. Saya kalau religi yang belajar mengaji. Teman-teman bersolawat. Asma albus. Nah itu ada channel sendiri. Channel Youtube sendiri. Itu anak saya yang buat. Amaraja Youtube. Channel itu khusus untuk orang yang memang mau belajar mengaji. Terus ada doa apa-apa. Itu lebih islami banget. Tidak dicampur bawah. Malah dengan foto saya pun gak ada. Coba suara doang. Suara aja doang mas. Suara aja. Musik juga gak ada. Jadi betul-betul religi. Terus kalau dengan CK Rekord. Saya tetap dengan album pop. Nah ini mau religi. Tetap dengan bahasa yang Indonesia. Yang lebih pop. Hanya kata-katanya aja lebih religi. Terus sekalian. Saya juga sedang buat buku. Buku itu cerita pendek. Tentang di masa pandemi. Jadi nanti keluar album religi itu saya mau lampirkan ada buku. Sedikit yang gak tebal buku ya. Jadi kegiatan saya selama pandemi itu ngapain aja. Terus saya tuh menghadapi pandemi itu seperti apa. Jadi ada pembelajarannya. Jadi bukan hanya tulis-tulis-tulis. Jadi saya misalkan bikin jamu itu ramuannya apa. Jadi lebih ke sepulis-tulis. Tapi ada barcode. Jadi si timnya nanti si lagunya itu lewat barcode. Di belakang bukunya ada barcode. Jadi kalau mau dengerin ada barcode itu. Artinya mereka kayak langsung. Gak usah berlihat tiba-tiba. Ini buat barcode itu sudah lagunya Mbak sudah ada. Apa dilaruh gitu untuk kegiatan kepentingan? Bukan sekalian ibadah. Oh. Berarti tidak ada keuntungan kepentingan? Ya. Mungkin di dalam berapa banyak buku di depan mungkin itu saya akan bagikan. Jadi istilahnya satu. Karena bagaimanapun juga pandemi ini kan masih lama. Menungkasannya itu betul. Kita menjaga terus sampai kapan. Terus kita juga tidak boleh terpaku. Kalau kita diam mulur di rumah. Tanpa itu kan tidak bisa juga. Terima kasih telah menonton.